Apalagi kamu dikasih anugerah sama Allah, mukanya sudah mirip dengan superstar Mika Ardila, yaudah disyukurin aja, mau tukeran muka gak? Aku seneng banget karena komentarnya positif semua, karena kan aku rata-rata positif gitu, tapi yang positif tuh yang ngebangkitin percaya diri aku juga Iya bener-bener, harus yang liat yang positif Temen aku positif mana, Gerdro? Itu Corona, saya tahu Beda, ini perasaan Pokoknya komen-komen yang mungkin kurang mengenakan didengar atau masuk hati ya jadi motivasi aja buat jadi lebih baik dan buktiin ke mereka kalo misalkan kamu tuh gak kayak apa yang mereka pikirin gitu Jadi mereka kayak apa? Lu sok tahu Oh iya kali memotivasi Mungkin dia nanya Saya kanya balik gitu Tessnya pake apa nih Pak? Nah, sehat Lik? Alhamdulillah Lu Corona kok rambutnya yang dipaksin? Iya dong, yang penting kan ada pemancang Buat mencegah dari virus-virus yang gak jelas Nah yang penting kalo Corona hari ini kita harus gembira Happy Happy Biar imu naik Nah sekarang kita ingin bawa nih temen-temen bahagia Oh Kalo dulu tahun 90 lu pernah dengar, pernah tahu gak Niki Ardila? Mama Bau ya Iyalah siapa yang gak kenal Niki Ardila Niki Ardila Terus berapa puluh tahun orang tuh kangen Walaupun sudah gak ada Tapi orang tetap mengenang Belum pernah ada lagi Tiba-tiba kemarin Kita pernah lihat foto tuh Terus ada seorang gadis yang cantik Mirip Niki Ardila Hah? Lu pake H begitu Pake H begitu Ulang 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 Hnya gak enak Jadi Ada gadis ABG cantik Mirip Niki Ardila Norak Tapi emang ada mas? Ada Ini Minimal ini mengobat kerinduan penggemarnya Kalau orang udah rindu terus kemudian dihadirkan atau diwujudkan kerinduannya Dia akan bahagia Oh iya dong Nah untuk mengatasi imun itu harus bahagia Nah jadi kemungkinan orang ini membuat orang imunnya dia dinaik Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ayo siapa ya? Amelia Tepuk tangan dulu semuanya Amelia Amelia Udah lah Berjaga jarak Listeris ya Listeris ya Listeris ya jaga jarak Mimel apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat ya? Tuh ini mirip Nika Ardila Ini mirip anak Dracula Amel sehat Ini jadi sekarang kelas berapa sih Amel ya? Aku kelas 3 SMA Hah beda tipis dong Kamu kelas berapa? Aku kelas 3 3 apa? STM Terus selama pandemi iya dong ya online Iya sekolah online Sekolah online Sekolah online Berapa tadi kelas 3? IPA apa IPS? IPA Berarti jaga ngapal ya? Jago Dia apal Dia apal sama orang-orang yang suka nyolong dompet dia apal Model-model lu dia apalin namanya Amel dari tadi ngeliatin Amel nih Dari tadi nyebut Astafiro lagi Anggap saja waktu itu saya tidak pernah ada Ya Sebut saja nama saya Mawar Enggak tuh waktu Apa namanya Rame-ramenya tuh ya Kita lihat tuh Amel lagi foto dimana? Lagi foto di daerah Duku atas yang MRT itu MRT itu Nyopetnya? Nyopet disana gak? Sudirman ya? Deket-deket situ Padahal waktu itu saya udah lari loh Kok masih liat saya? Saya nyolong hati orang-orang Saya membantu orang-orang Sini dompetnya saya pedaling Cuma lupa balikin Kok nangis sih sedih? Bukan nangis ketawa setan Tisu, tisu like correcting Tisu kaner Tisu kaner Emang rumahnya di Jakarta juga? Iya, rumah aku di Jakarta Selatan Jakarta Selatan, tepatnya di? Di rumah aku dong Ini rambut-rambut yang ngecelin juga ya Orang bertanya di rumah aku dong, ya rumahnya di mana? Jakarta Selatan, Jakarta Selatan rumah kamu ya? Pertanyaannya rumah kamu di bawah gak? Iya di bawah dong Berarti kamu kura-kura dong Satu sama Rumahnya tepatnya di daerah Tanah Kusir Iya kan? Tanah Kusir mas? Iya Bom mati Ah enggak, kuburan baru Jauh dari situ Terus rame deh tuh ya, langsung amel di Itu lagi main ke duku atas? Iya lagi jalan-jalan sama kakak Jalan sama kakak Jauh kalau jalan-jalan? Kok jalan-jalannya ke sana sih? Soalnya kan naik emrti jadi deket gitu Oh dari lebak bulus naiknya Eh enggak, dari emrti blokem Kok apa dia? Iya, iya Jangan dulu pernah jadi naik ya? Aduh Ini gara-gara ini orang ngobrol ya Lo mau nanya apa? Enggak dia istighfar mulu loh Emang saya setan Enggak Bacanya ayat kursi, saya ngebul loh Enggak dia aneh Selama ini kan dia melihat orang yang biasa-biasa aja Tiba-tiba diundang sama kita Ada Ada jenglot Ada orang yang aneh ya? Nah itu maksud saya kenapa saya hadir disini buat membuktikan bahwa sesuatu yang aneh itu bisa jadi karya Apalagi kamu dikasih anugerah sama Allah mukanya sudah mirip dengan superstar Nika Ardila ya udah disyukurin aja mau tukeran muka gak? Gimana tuh dia keberatan? Kalau lu dulu bagaimana bisa jadi ini? Usahanya kayak apa coba? Jadi dulu waktu itu kan Sudah jadi artis nih Ketangkep saya Dulu saya tuyul Nolong mulu dinasihatin sama Mas Derik Parli kamu jangan suka nyolong mulu Nanti kalau mati pocongnya loncat-loncat Akhirnya sekarang saya insap Saya udah gak pernah lagi nyolong sekarang saya ngerampok Ngerampok ilmu yang baik sambil yang berbuk Makanya takut dia bebannya berat Tukeran muka mau gak? Oh ngapain orang Berjuta-juta gadis-gadis yang ada di Indonesia Pengen juga di Gardila Pengen jadi orang yang dikenal Di udolakan Nah ini anugerah Pernah mimpi gak punya muka kayak gini? Ya mana tahu kan? Kebayang Pernah mimpi gak bakal jadi rame kayak begini? Enggak Enggak pernah, gak terbayangkan Tiba-tiba kejadian begitu Amel gimana rasanya? Deg-degan kah? Kaget banget sih Kagetnya gimana? Kagetnya gimana? Kaget Coba lo kagetnya Kalau Amel kaget gitu itu orang gemes gitu Kalau ngeliat lo kaget mules gue Masih waktu SD Pernah ada yang bilang gak? Kan waktu SD kan ngomong Seada-ada yang Eh kamu kok mirip nike sih? Belum tahu kali Enggak SMP-SMP SMP ada Pernah kan? Karena orang udah pada tahu kan Terus jawaban kamu apa? Kaget sih Karena kan belum tahu banget sosok rumah siapa Kamu lahir tahun berapa? 2003 2003 2003 Iya 2003 itu Jamannya ini kesembilan puluhan Berarti belum lihat Mama kali yang tahu ya Terus akhirnya gara-gara itu Kamu lihat tuh Intinya Karena sering dibilang mirip Sebelum rame ya Akhirnya aku mulai searching gitu kan Terus Searching tau gak searching? Searching? Yang gini-gini kan? Eh gini Kamu kelihatan aku kok mau muntah Kan mau muntah deh Lagi mikir Terus ketemu Kelihatan Terus Dingi Kardila tuh Penyanyi legendaris Penyanyi yang diudul Akhirnya remaja Pada zamannya Dari situ Banyak orang yang Bilang Oh Memang mirip Pasti banyak yang kepo gak ya? Banyak yang kepo Macem-macem tuh Banyak yang kepo Banyak yang kepo Banyak yang kepo Banyak yang kepo Kan macam-macem ya Ada yang seneng Ada yang gak seneng Yang seneng bilangnya gimana? Yang seneng banyak Komentarnya positif semua Dia ditembak dong ya Cik Ya Sudah punya Separa hati Belum gitu ya? Enggak Kalau ditembak mati dong Mampus loh Aduh Tembak mati Bukan jadul Ada yang pernah Mencurahkan isi perasaannya gitu Aduh gimana ya? Ya mana tau kan? Ya kita gak tau Ambil begitu Orang kan Aneh kan biar kecil Tetap ganteng mas Misalnya nih Ada cowok bilang gini Amel Sebenarnya kamu tuh biasa aja Tapi karena kamu mirip nikah Dila Moga kamu jadi ibu buat anak-anak aku Misalnya 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 Terus Amel jawabnya apa? Jawabnya apa? Ada cowok yang ngomong kayak gitu ke Amel Terus Amel bilang Aku sholat dulu ya Neliat muka kamu kok begini Amel Amel malah Salat setiap orang Setiap orang ya Minta jawaban Minta jawaban Minta jawaban Maaf ini bukan kuis Sob Bisa pilih A atau B Terus pernah ada yang Macem-macem Enggak ada yang seneng Ada yang enggak Kalau yang seneng Pasti jawabnya Amel jawabnya gimana Kalau yang seneng Apanya? Ya aku panya Kamu memang mirip Amel Amel Jadi itu jawaban Amel Aku seneng banget Karena komentarnya Positif semua Karena aku Rata-rata Positif gitu Tapi yang positif tuh Yang ngebangkitin Percaya diri aku juga Benar-benar Harus yang lihat Yang positif Teman aku positif malah Itu corona Saya tanpa Beda Ini perasaan Ini harus jelas dong Positif Sekarang ini orang pada Saya positif Ini kan tadi ditanyain Tanggapan orang Ternyata positif Membangkitkan Bapak positif Menegatif Positif Ini kan tanggap Pak Walaupun banyak juga ya Hater-hater Haternya tapi ada Tapi itu bumbu-bumbunya Atau akun sosmednya Ada yang pada nge-DM Gak Kalau haters Kalau haters tuh aku Kayak gini nih Kayak baju yang ini T-P-W-K Artinya Treat people with kindness Gak bahasa jawanya aja Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Ini gue pengen tau Ini anak muda kan Kalau menjelasin gitu Apa tuh Kalau treat people with kindness Jadi ya mau sejahat apapun orang itu Kita tetap memberi kebaikan Sep gitu Gimana orang haters itu adalah penggemar Yang perlu diperhatikan Iya Bukan musuh Luar binasi Justru kalau ada haters itu Jadi memicu kita untuk berkreasi Berkreatif Amel punya kemampuan Amel bisa apa? Acting Oh bisa acting? Iya Nyanyi Bisa buat diri sendiri Nah ini Sekarang kalau buku ya Buat diri sendiri Kita bagi-bagi buat orang lain Gak apa-apa Gak apa-apa pelan-pelan Semua orang itu berawal dari bawah Saya berawal dari bawah Gak mau naik-naik Gak apa? Biar saya jadi akar Lu banyak filsafatnya ya Kalau ngobrol sama Amel ya Enggak Amel juga milih-mili Amel punya cita-cita lain gak? Dulu waktu kecil Kalau masih kecil mah Ya pasti pikiran-pikiran anak kecil ya Jadi pengennya jadi Barbie gitu Barbie? Iya Jadi dulu waktu gede Gak pengen jadi Barbie Nah lu kan cita-cita jadi Barbie Ingat-sep? Gak kesampe anak-kiranya jadi sekecil lagi Jadi Barbie Kenapa pengen jadi Barbie? Karena cantik aja gitu Jadi model aja gitu Oh bantik cita-cita pengen jadi model Jadi model Jadi itu Nah itu kan cita-cita Seiring perjalanan suka belok loh Berubah Dulu cita-cita pengen jadi apa? Saya dulu pengen jadi Batman Nah akhirnya jadi? Jangan jadi Batman Jadi Batman Jadi Batman Jadi Batman Jadi perjalanan Tapi gak jauh lah Kalau umpamanya nanti Apa nah Amel jadi Nyanyi, acting Kan Barbie itu model Berarti dunianya Dunia entertain juga Broadcast juga Kalau suatu saat tiba-tiba Tuhan punya jalan Allah punya kuasa Kamu jadi artis Siap apa enggak? Insya Allah aku usahain sebisa aku Semampu aku Terus karena kan Udah dikasih rezeki sama Allah Masa disia-siain gitu aja Betul Jadi biar teman-teman yang anak-anak muda nih Mel Kasih semangat juga tuh Bahwa kalau dibasih mampuan Terus sama Allah Harus dimanfaatkan Buat gak cuman buat diri sendiri kan Mel Buat yang lainnya juga Masalah yang lain Ada yang suka Ada yang ciri biasa Anjing menggonggong Kafila biar aja lah Anjing menggonggong Mbak Anjing menggonggong Dia tetep anjing Masalahnya Pokoknya tenang aja lah Terus ada gak kata-kata semangat Buat teman-teman netizen yang seumuran Amel Kalau misalnya diledekin Kan banyak juga yang Mukanya mirip artis Atau diledekin jadi artis Tapi mungkin mentalnya gak sekuat Amel Coba Amel punya tips gak buat mereka Biar mereka punya semangat juga Mel kan banyak juga Gak cuman Amel aja Ada yang sebagian kayak gitu Pokoknya komen-komen yang mungkin Kurang mengenakan Didengar atau masuk hati ya Jadi motivasi aja Buat jadi lebih baik Dan buktiin ke mereka Kalau misalkan kamu tuh gak Kayak apa yang mereka pikirin gitu Jadi mereka kayak apa? Lu so tau ya Mungkin dia nanya Saya tanya balik gitu Eh sih pake apa nih? Itu jadi kasih motivasi gitu Nah dari sejak Amel viral sampai sekarang Ada gak yang mengganjel? Kok ternyata gini? Kok ternyata gini? Ada gak? Ya maksudnya aku Yang tadinya gak pernah kejadian Sekarang baru terjadi setelah Di undang TV kesini Di undang kesini Di ketemu wartawan Dia tawarin ini Tawarin itu Iya Jadi aku ngeliat Perjuangan para artis Yang bisa sampai Di titik sekarang gitu kan Perjuangan mereka tuh Berat banget Cape banget Terus abis itu Dihargain banyak orang juga Gitu kan Karena mereka kan Apa ya Cape banget Tapi kadang masih ada orang Yang suka ngehargain Terus komen-komen hate Padahal gak tau Aslinya kan mereka berjuang Sampai Gimanapun Eh sampai Sebisa sekarang Bisa jadi sekarang gitu Parli baca Nah ini buat Amel nih Amel mohon maaf Saya mau tanya Orang tua masih lengkap Nah Kira-kira Kalau Bagi Amel Apa sih peran orang tua Untuk Amel di karir ini gitu Atau mungkin diantara Papa Panggil apa? Papa, Mama, Papi, Memi, Daddy Apa? Dia orang belum dijawab Gingung lah Amel 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 kalau emang benci Siram aja Mel Enggak manggilnya apa orang tuanya Ayah Bunda Ayah Bunda Gimana di Mata Amel Gimana sih peran ayah bunda dalam karir Ada yang menolak gak? Mungkin gak usah jadi artis Ntar kayak Mas Deri Ngelawak mulu Gak jelas hidupnya Mungkin gitu Mungkin Contoh Ini contoh Lu perawak yang Dalam tinggi bedong gitu Iya Kalau misalkan orang tua Selalu ngedukung Apapun kegiatan aku Selagi itu positif Terus Yang bantu aku Kalau misalkan aku lagi down Atau lagi gak bisa Ngapa-ngapain ya Siapa lagi kalau misalkan bukan orang tua kan Soalnya kan peran orang tua tuh Mending banget dalam hidup kita juga ya Mereka yang berjuang Dari aku kecil sampai sekarang Mereka yang ngebiayain aku pakai Hasil keringat mereka gitu Lo gak pakai beli? Istilah Istilah monyong Saya mau jadi anaknya orang tuanya Nadamin deh Gak itu hasil Jeri payah Jeri payah Iya Udah Lu bapak udah payah banget ya Enggak Jeri payah Jeri payah banget Mah nih ya Saya berarti cocok Jadi psikolog Cocok Istilah-istilah Dias ya Coba pakai bahasnya Yang agak real Yang agak real Apa atau gimana Ya itu nasehatnya Kampus loh Ayo Tandangannya tajem lah Kayak tanggolok Enggak makanya Habis mandang amel orang semuanya pada perih Emang domah kan Tuh katanya orang tua begitu Memberikan motivasi Memberikan semangat Nah kalau orang tua udah kayak gitu Balasan kita apa Kalau Om Dari nih dulu deh Kalau kita nih dulu nih Waduh ntar kalau gue jadi orang berhasil Gue pengen berangkatin Gue naik gaji Gue pengen Dan Alhamdulillah Semua itu tercapai Karena kita punya niat Seperti itu kan Enggak semua orang kan Dikasih anugerah kayak gitu Alhamdulillah gimana Saat Allah kasih jalan Amel sukses Amel mau ngasih apa Amir Aku ya Karena kan dari orang tua juga Yang selalu Apa Ngedukung apapun kegiatan aku Kan itu udah Udah sebuah Kesenangan banget kan Iya Karena kan Apa namanya Banyak orang yang gak dapetin itu Dan aku seneng banget Bisa dapetin dari Bunda sama ayahku gitu Jadi aku pengen Ngasih prestasi Tapi prestasinya tuh Yang emang aku suka lakuin gitu Tapi mereka bangga disitu Dan pastinya aku bakal Bawa umroh juga Amin Iya Sip Kalau begitu Ini baru Amel Ini kan baru jadi hati Bukan benar Baru menjadi orang yang Di dunia entertain Tapi kok udah jago ngomong Siapa yang ngajarin Nah ini Kok kamu gak Orang biasanya Grogi Apalagi gak buka kayak begini Biasa suka gencing-gencing Kemarin artis di wawancara Mereka mimisan Kok kamu tenang gitu Bisa menjawab tuh gimana Siapa ngajarin Boleh cacat Terulis siapa ngajarin nih Pasti belajar gimana nih Oh gak ada gugup-gugupnya Apa udah terbiasa Kalau aku sih gini ya Belajar dari Pertama Pasti belajar dari Bunda gitu Bunda yang selalu Ngyakinin aku Buah selalu percaya diri aja gitu Selalu Udah gak usah Terlalu yang Gimana-gimana banget Tapi udah kamu pede aja Kamu yakin sama Apa yang kamu kelarin Mau hasilnya baik Atau buruk Ya seenggaknya Kamu udah ngelakuin Sesuai kemampuan kamu Jadi Jadi ya Pede ya Confidence Karena aku dikasih Kepercayaan sama Bunda Jadi aku juga gak mau dong Siasain kepercayaan Kalau tiba-tiba Suruh nyanyi gitu Misalnya Kamu tadi yang ngasih ngasih Nasihat nih kita nih Terus tiba-tiba Ada orang yang ngasih nyanyi Orang membuat kepercayaan Harus membuktikan Aku bisa sih nyanyi Tapi gak bersuara gitu Dalam hati Hah? Iya dalam hati nyanyi Ini loh Ini bener-bener Suara orang yang bikin orang semaput Nih Jangan-jangan dia yang isi lagu Suara hati istri itu Dalam hati Tapi Kalau memang itu Kesempatan ada Kenapa enggak ya kan Masti Kan Amel bilang Belajar Segala sesuatu Kalau dipelajari Pasti bisa Bisa karena Biasa Biasa Jadi karena keterbiasaan Apalagi nanti didukung oleh Ini kalau gak salah Nanti ada Saya denger-denger nih Dari apa Mau gak belajar itu Mau gak belajar itu? Boleh Nanti Next Bulan depan Tahun depan Kita akan melihat Seorang Amel Ada di layar kaca Amin Udah di layar kaca Udah kemana-mana dia Ya kan layar kaca Bisa mana aja Bisa internasional Bisa presenter Bisa host Bisa pemain sinetron Kan gitu Ya bisa aja juga layar TV Terus dikasih kaca Kedepannya Bagus Jadi pelawak Yang gila baru kamu doang Eh Kamu menarik nyara cupang Gara-gara ini TV Dikasih kaca Depannya coba Malah lucu Andi Jemarni Daripada ini Jauh lucu-lucu Kasian Ntar Lir Madaus Bentar masa Semuanya diambil Amel Nyanyi Amel Cinetron Eh cinetron Amel MC Amel Ngelawak juga Sekarang Nggak nih Ini kan channelnya pelawak Amel suka pelawak Siapa? Boleh disebut Kau boleh Boleh Nggak apa-apa Raditya Dika Kenapa sana? Karena kecil kali ya Bukan Kenapa? Sebabnya Karena Karena pernah ditembak ya Sotah Nggak ada tau Orang biasa yang muncul dari kalimat pertama Ngenak di hati Atau pernah minjem hutang sama Nggak apa-apa senangnya Mbak Raditya Karena selain lucu juga Aku belajar banyak juga Dari sosok Raditya Dika ini Yang dipelajarin apa dari Raditya? Banyak kak ya Pernah ketemu langsung? Belum Belum Ya ntar bakal ketemu Yang penting kita ketemuin ntar ya Ya terus Apa yang dapat dipelajari Dari seorang Raditya Dika? Apa karena dia nulis Atau apa? Buku-bukunya Dari konten-konten di Youtubenya Apa konten yang menarik? Banyak kak ya Cara nge-invest duit dengan baik Gitu-gitu kan Nge-invest duit dengan baik Oh investasi ya Terus? Terus Banyak pokoknya banyak sih Kalau misalnya Ya kalau banyak semuanya Dapat sepeda loh Dapat sepeda Nyebutin lima dapat sepeda Pagi Sepeda pagi Kalau bisa lima Katanya banyak ya pak Ini Katanya mau jadi psikolog Dari sekian banyak Oke ini kita pasien Ceritai pasien Pasti nanya dulu dong Ini kan psikolog kan Ini bu Saya banyak pelajar Bu ini anak saya Belum tau nih Apa? Udah baca Lu ke anak Lu nih anaknya orang Masukan anak tupai Ceritanya lagi datang Ini bu Amel Anak saya ini Saya belum tau Dia kalau disuruh Apa namanya Nyanyi di kelas Ngompol Terus Percaya dirinya Rendah Rendah Kalau di Apa Dikata-katain orang Terus besoknya lagi Sekarang bisa nyanyi Terus dikatain orang Besoknya gak mau nyanyi lagi Gimana supaya anak saya ini Pede Pede Kalau Kalau pede sih Balik ke diri sendiri Masing-masing Soalnya kalau misalkan Kita untuk disuruh Pede sama orang lain Tapi kita sendiri Belum bisa Untuk yakin sama diri sendiri Ya Susah juga gitu Harus sayang sama diri sendiri dulu Harus percaya Kalau misalkan Kita tuh bisa Kita bisa Keluar dari zona nyaman kita Dan kita bisa ngelakuin Apa yang Di otak kita tuh Belum bisa Jadi Di otak kita gak bisa Tapi kita bisa ngelakuinnya Kalau kita mau Berarti Amel bisa nyanyi Berarti Amel bisa nyanyi Hibur Manfaatnya banyak bagi orang Buktinya kita sekarang senang kita mau Amel Ini Senang Orang pula Iya Banyak yang senang orang ngobrol sama Amel pulang diongkosin Ya udah Amel Kita udah ngobrol Kita cuma bisa Apa namanya Ngedukung Amel Dukung Apa yang diberikan Allah Dimanfaatkan Karena kesempatan itu Tidak pernah datang dua kali Ada pempatah orang bijak berkata Change never come twice Take it or leave it Iya bener Terus saya gak ngerti Terus soal bahasa Inggris tapi gak ngerti Yang penting biar keliatan keren Terima kasih Amel udah kemarin Tapi sebelum itu Kasih semangat buat teman-teman Juga nih banyak teman-teman komedi Yang udah frustasi Gara-gara corona Terus gak tampil Gak bisa Bukan menganggap dunia ini sudah berakhir Kasih tau nih Belajar dari Amel Yang kita tidak percaya Kalau Amel itu masih SMA kelas 3 Tapi Tapi cara bicaranya Bicara seorang psikolog yang benar Yang bijak Artinya Amel punya perjaya diri yang tinggi Biar teman-teman percaya diri Amel Dari anak muda nih Teman-teman dari anak muda Dia ngasih tau nih Kalau dari pendapat aku ya Misalkan Kita tuh udah ngaranya ke satu arah Tapi Satu arah itu tuh ketutup gitu loh Jadi tuh Sebelum kita ke satu arah itu Kita harus punya cadangan Dalam segi banyak hal Jadi Kalau misalnya Satu Satu pintu ketutup Kita masih punya banyak pintu Di Di belakang kita Jadi harus kreatif Kita pada dasarnya Yang gitu ya Pandem ini Jangan membuat kita stuck dalam berkarya Sama aja kayak Kita berpikir gitu Kita gak bisa berpikir lurus aja Kita harus punya Banyak Banyak pikiran yang lainnya Jadi kayak Enggak soal itu doang Ternyata ada yang kayak gini juga Ada yang A, B, C, P, W, F, T Kita Amel bapaknya tukang pintu Kontrakannya banyak Oke Amel terima kasih udah hadir di Nongkipaski Mudah-mudahan kedatangan Amel Bisa memberikan motivasi pada teman-teman Seorang anak muda Yang kita anggap masih SMA kan belum tahu pendapatnya Ternyata di luar Kita bahwa Amel Punya pengalaman Punya pengetahuan yang cukup luas Terima kasih Amel Sukses buat Amel Jangan menyerah Sukses Amel Nika Ardila bisa nyanyi Oke ayo Terima kasih yuk Oke terima kasih semuanya Selamat menikmati